Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah redegi. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bengkok Chu Suaner membeku di sana, menatap kosong ke Menara Linglong. Raungan Ye Chen bergema tanpa henti di telinganya, sepertinya penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, yang membuat jantungnya berdebar. Paong! Suara benturan logam berasal dari Menara Linglong, lebih tepatnya, itu adalah suara tinju yang mengenai Menara Linglong, karena tanda kepalaan sudah muncul di Linglong, yang sangat menyilaukan. Belum ditekan. Si Fang terkejut, menatap Pagoda Linglong dengan tak percaya. Paong! Terdengar lagi suara logam bertabrakan, dan tanda tinju kedua muncul di Menara Linglong. Engah! Karena itu adalah senjata roh kelahiran yang terluka parah, Hua Yun memuntahkan seteguk darah di tempat, dan memandangi pagodanya yang indah dengan tak percaya. Buka untukku! Raungan di Pagoda Linglong bergema di langit, dan cetakan kepalaan ketiga muncul di Pagoda Linglong. Klik! Ketika sebuah pukulan mendarat, terdengar suara keras, dan retakan kecil muncul di Pagoda Linglong. Memegang senjata roh dengan tangan kosong. Penonton sangat terkejut, dan bahkan orang-orang dari Sekte Zheng yang tidak dapat mempercayainya. Tekan untukku! Hua Yun memuntahkan seteguk darah lagi, dan kemudian dengan panik mencubi tinjue dengan kedua tangan, menghidupkan kembali larangan mengerikan untuk membunuh di Menara Linglong, dan ingin menghapus Ye Chen darinya. Aku tidak butuh apa-apa, hanya sepasang tinjue, hancurkan Menara Linglongmu. Raungan Ye Chen di Menara Linglong bahkan lebih kuat. Paong! Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Chen meninju lagi, dan pukulan ini membuat retakan sebelumnya di Menara Linglong menyebar ke puncak menara tanpa batas. Engah! Hua Yun memuntahkan seteguk darah sejauh tiga kaki, dan melangkah mundur karena serangan balik yang kuat, seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan dia tampak seperti sosok berdarah. Buka untukku! Dengan raungan terakhir, Ye Chen meledakkan celah di Menara Linglong dengan pukulan, dan dia bergegas keluar dengan darah. Delapan Pemborosan Begitu dia bergegas keluar, Ye Chen menghancurkan Menara Linglong yang rusak dengan tinjunya. Adegan ini membeku seperti ini. Semua orang tergerak saat melihat Ye Chen yang berdarah. Setelah ditekan di bawah pagoda Linglong, mereka masih bisa bergegas keluar, dan bahkan menghancurkan pagoda Linglong. Ini, terlalu banyak orang yang terkejut dan tidak mampu menjelaskan semua ini. Ditindas oleh Menara Linglong, dia menggunakan tangan kosong untuk secara paksa menyesali senjata roh, dan bahkan menghancurkannya. Seberapa kuat Ye Chen? Dunia ini benar-benar gila. Kapan alam asal manusia menjadi begitu kuat? Bagaimana mungkin? Pada adegan seperti itu, bahkan Cheng Kun, yang berada di kursi tinggi, berdiri dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Biu, rekornya cukup untuk menghancurkan kesombonganmu. Orang tua Zuge mendecahkan lidahnya, dan dia tidak lupa melirik Biu di sampingnya, kamu tahu, dia hanya seorang individu. Yuan Jing. Aku meremehkannya. Biu mengatupkan bibirnya, jika dia hanya sedikit terkejut dengan kemenangan Ye Chen sebelumnya, tapi sekarang pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Aku tahu itu. Dibandingkan dengan Biu, ekspresi sangguan Yue membuat sangguan Bo dan yang lainnya jauh lebih tercengang. Bahkan ada jejak kabut air yang berkedip di mata indah gadis kecil itu, yang membuat mereka sangat tercengang. Di sini, Chu Suaner masih menatap panggung pertempuran dengan bingung. Chu Suan, jika kamu berani berlutut, aku akan segera menjadi iblis. Kata-kata ini, yang masih tertinggal di benaknya, sepertinya penuh dengan kekuatan magis, jadi dia tidak berani berlutut, juga tidak berlutut, dan dia masih dalam keadaan pusing, bagaimana dia bisa bingung tanpa perlawanan sedikitpun. Oke, mendominasi. Situ nandan yang lainnya melompat ke girangan, dan suara ratapan bergema di langit. Heng Yue memiliki murid ini, aku sangat lega. Yang Ding Tian menarik nafas dalam-dalam, matanya penuh kegembiraan dan kenyamanan, dan dia tersenyum dengan kegembiraan yang tiada taraf. Kakak, ketika semua orang bersorak, Chu Linger menepuk Chu Suaner yang masih linglung. Linger, dia, orang macam apa dia, aku tidak percaya. Raungan Hua Yun sudah terdengar di panggung pertempuran. Dengan rambutnya yang acak-acakan seperti hantu, dia mencabut pedang pembunuhnya, lalu mengoleskan darah ke pedangnya. Segera, Rune muncul, dan mereka membentuk Yin dan Yang sendiri gosip. Tidak ada batasan untuk Yin dan Yang. Banyak orang telah melihat teknik rahasia seperti apa yang akan dilakukan Hua Yun. Zeng. Di sisi berlawanan, Ye Chen juga mengeluarkan pedang Tai Chi, dengan pedang vertikal di depan, dan mengolesi darah di tubuh pedang, dan kemudian pedang Tai Chi berdengung dan bergerak, dengan Rune muncul, terbang keluar, mengelilingi Ye Chen, dan membentuk gosip A Tai Chi. Pertunjukan Tai Chi. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, mereka melihat gosip Tai Chi yang dikumpulkan Ye Chen. Teknik rahasia Liu Yi yang tidak ditransmisikan Tai Chi memainkan langit, dan Ye Chen juga akan melakukannya. Di sisi Heng Ye Zhong, Yang Ding Tian dan yang lainnya telah melihat ke arah Liu Yi, dengan keterkejutan di mata mereka, Yier, kamu meneruskan Tai Chi Yan Tian ke Ye Chen. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum, ini bukan teknik rahasia, ini hanya diteruskan ke keluarga Liu. Itu aneh. Semua orang tercengang dan melihat platform pertempuran lagi. Kamu bahkan bisa melakukan Tai Chi. Hua Yun jelas juga melihat metode rahasia seperti apa yang akan dilakukan Ye Chen, dan wajahnya yang sudah menyeramkan tampak semakin menakutkan. Saat itu kamu mempermalukan kakak seniorku Liu Yi, hari ini aku akan menggunakan pedangnya dan teknik rahasianya untuk mengalahkanmu secara terbuka. Suara Ye Chen nyaring, dan matanya lebih tegas dari sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Ding Tian dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Ye Chen meminjam pedang Tai Chi Liu Yi ketika dia berada di atas panggung sebelumnya Hua Yun. Tidak ada batasan untuk Yin dan Yang. Hari pertunjukan Tai Chi. Sementara semua orang sedang merenung, Ye Chen dan Hua Yun sudah menggerakkan tangan mereka satu demi satu, memegang pedang mereka dan saling menunjuk. Paku yang menarik perhatian, delapan diagram Tai Chi dan delapan diagram Yin yang bertabrakan dengan susunan dan kombinasi rune. Ledakan. Tiba-tiba, raungan yang menakutkan bergema ke segala arah. Kemudian, lingkaran aurora yang menakutkan dengan cepat meluas di sekitar dua rune dan gosip. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi di sekitar tempat tersebut terputus dalam sekejap, sementara dinding batu yang keras dibelah seperti tahu. Ledakan. Dengan raungan lain, Yin dan Yang Hua Yun runtuh, rune dihancurkan satu per satu, dan dia dihancurkan oleh gosip Tai Chi, ruangnya terdistorsi, dan Hua Yun, yang terguncang kembali, juga terkena serangan Tai Chi gosip. Engah. Segera, Hua Yun memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terpesona. Suara mendesing. Ye Chen sangat cepat, seperti angin, dan membunuh Hua Yun dalam dua atau tiga langkah ke tempat di mana Hua Yun akan jatuh pada saat Hua Yun hendak jatuh di platform pertempuran, dia meraih salah satu kakinya, dan kemudian mengayunkan Hua Yun ke segala arah, itu bergerak dan menabrak platform pertempuran dengan keras. Ledakan. Segera, darah berceceran di platform pertempuran, kerikil runtuh dan beterbangan, dan tubuh Hua Yun menghancurkan kawah humanoid dari platform pertempuran yang keras. Engah. Hua Yun memuntahkan seteguk darah tua setinggi lebih dari tiga kaki, organ dalamnya terlantar, sebagian besar tulang dan meridiannya patah, dan tubuhnya hancur dan bengkok. Ayo lagi. Ye Chen yang kokoh mengayunkan Hua Yun lagi, dan menghancurkannya lagi. Raungannya begitu keras sehingga bahkan platform pertempuran pun bergetar, dan batu-batu yang pecah beterbangan dari platform pertempuran. Bab 237 membayar kembali jumlahnya. Ledakan. 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 Dengan ledakan keras, Ye Chen yang seperti binatang menghancurkan Hua Yun ke platform pertempuran berkali-kali setiap kali ada ledakan, hati kecil semua orang bergetar. Ini adalah adegan berdarah, yang mengejutkan untuk ditonton. Adegan susi begitu mendebarkan sehingga mata semua orang menatap lurus, dan tidak ada yang menghentikannya, bahkan orang-orang dari Zheng Yang Zhong menonton dengan bodoh. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh di platform pertempuran berhenti. Melihat Hua Yun lagi, dia sudah menjadi manusia darah, dan dia tidak bisa melihat wujud manusia, bahkan jika ibunya datang, dia mungkin tidak bisa mengenalinya. Ini, tidak mungkin. Hua Yun memandang Ye Chen dengan tak percaya, dia benar-benar dikalahkan, dikalahkan oleh seseorang di Yuanjing. Jika Hua Yun bisa membawanya, dia dilempar berkali-kali oleh Ye Chen, tapi dia tidak bisa membuatnya jatuh ke dalam kebodohan, dia hanya bisa menonton, tidak bisa bergerak, dan tulangnya pada dasarnya patah. Tidak ada yang mustahil, Ye Chen melirik Hua Yun dengan jijik, engah. Hua Yun tidak tahu apakah dia terluka atau apa, seteguk darah menyembur keluar laugau, dan dia pingsan. Kamu Chen, menang, menang. Tempat yang sunyi dipecahkan oleh suara kecil. Segera, tempat itu meletus, dan suara-suara diskusi meletus satu demi satu, menyatu membentuk gelombang pasang, yang merupakan suara seru dan kecap lidah. Iya, Ye Chen menang lagi, tidak hanya menang, tetapi juga menciptakan legenda eksklusif untuknya. Dia yang paling tidak disukai di dunia manusia, tapi dia berhasil sampai ke final. Itu adalah Bai Yi, dan bahkan yang kedua biografi sejati Zheng Yang Zhong dinonaktifkan olehnya. Di tengah diskusi dari segala arah, Ye Chen di panggung pertempuran telah menginjak tubuh Hua Yun, dan kemudian memandang Cheng Kun di kursi tinggi dengan penuh minat, apakah ini biografi sejati kedua dari sekte Zheng Yang Anda? Sungguh lelucon. Kata-kata Ye Chen nyaring dan nyaring, dan dagunya terangkat tinggi, tapi itu tidak provokatif, tapi semacam kepercayaan diri dari hati. Adegan ini, kata-kata ini, membuat semua orang menggaruk-garuk kepala, bagaimana perasaan mereka di mana mereka telah melihat dan mendengarnya. Apakah itu terlihat familiar? Apakah itu terdengar familiar? Tentu saja matanya familiar, tentu telinganya familiar, ketika Liu Yi dari Heng Yue Zhong dan Hua Yun dari Zheng Yang Zhong saling berhadapan hari itu, Liu Yi kalah, bukankah Hua Yun hanya menginjak Liu Yi seperti Ye Chen melangkah padanya? Bahkan kata-kata yang diucapkan pun sama. Tampar di wajah, tamparan serius di wajah. Jika Anda keluar untuk main-main, Anda selalu harus membayarnya kembali. Apa yang dipikirkan semua orang secara tidak dapat dijelaskan adalah kalimat ini, bagaimana Anda mempermalukan orang lain hari itu, Anda dipermalukan hari ini, dan penghinaan itu masih hangat. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Yang Ding Tian tidak bisa menahan tawa ke arah Heng Ye Zhong. Saat itu, Zheng Yang Zhong menggunakan Liu Yi untuk mempermalukan Heng Ye Zhong, tapi sekarang, Ye Chen juga melawan, dan mengalahkan Hua Yun dengan pedang dan teknik rahasia Liu Yi, dan sekarang dia menginjaknya seperti Hua Yun menginjak Liu Yi hari itu. Di Hua Yun, bahkan kata-katanya sama saat ini, bagaimana bisa membuat orang tidak nyaman. Melihat Cheng Kun lagi, wajah itu bukan lagi wajah, itu suram dan menakutkan, seolah-olah tertutup es, dan niat membunuh yang dingin tidak dapat ditahan, menatap Ye Chen di bawah. Ye Chen tidak takut, menginjak Hua Yun dengan satu kaki, meletakkan tangannya di dadanya, dan menatap Cheng Kun dengan penuh minat, saya pikir Anda akan dilarang dari biografi kedua Zheng Yang Zhong yang sebenarnya, tetapi sekarang tampaknya Anda adalah orang bodoh lainnya. Ye Chen, teriak Cheng Kun dengan marah, tiba-tiba berdiri, dan menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan telapak tangannya. Biarkan tuanku berlutut padamu, dan kamu juga pantas mendapatkannya. Ye Chen mendengus dingin, dan menendang Hua Yun dari platform pertempuran. Kamu, Cheng Kun tidak muncul dalam satu nafas, dan hampir mati lemas karena luka dalam. Dia tidak pernah melihat Ye Chen secara langsung sejak awal, tetapi kebetulan dia adalah murid yang dia pandang rendah, tetapi dia terkejut lagi dan lagi, dan dia berturut-turut melumpuhkan tiga murid utama Zheng Yang sejati mereka, tetapi orang ini adalah yang telah mereka kendarai menuruni gurun gunung. Wajah Cheng Kun berubah dari dingin menjadi panas. Tatapan dari segala arah adalah sarkasma dan ejekan, murid yang berbakat seperti itu ditendang keluar dari gunung, dan sekarang dia muncul Zheng Yang Zhong, klub lama, telah menjadi bahan tertawaan satu demi satu karena dia. Cheng Kun sangat marah, marah karena bakat seperti itu dibuang, marah karena seseorang yang dibuang oleh mereka merusak rencananya lagi dan lagi. Dia mengaku lebih unggul dan tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, tetapi kinerja Ye Chen di sepanjang jalan jelas membuktikan bahwa dia salah, tapi jadi apa, dia tahu bahwa dia salah, tetapi dia lebih unggul dan tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Oh! Melihat wajah Cheng Kun yang sangat jelek, lelaki tua Zuge, yang takut dunia tidak akan kacau, menjadi eksentrik lagi, Heng Yue sudah menyerah sebelumnya, tetapi beberapa orang menyukainya. Mari kita berpura-pura untuk memaksa lagi, lihat, mari kita berpura-pura memotong dengan garpo. Itu saja, itu disebut retribusi. Zuge Yu, ini adalah sekte Zheng Yang. Teriak Cheng Kun, yang sangat marah. Apakah kamu membuatku takut? Tetch! Zuge Yu tampak tidak setuju, ada apa dengan Zheng Yang Zhong, Zheng Yang Zhong tidak membiarkan orang berbicara lagi. Jangan biarkan aku mengatakan bahwa aku baru saja mengatakannya, perasaan ini, keren. Anda. Saat keduanya melotot, Ye Chen sudah melompat dari panggung pertempuran. Anak laki-laki yang luar biasa. Situnan, seperti biasa, melangkah maju dan meninju Ye Chen dengan keras. Nenekmu, santai saja, teriak Ye Chen, dan begitu dia membuka mulutnya, darah menyembur keluar. Melihat posturnya, tidak semudah itu di pagoda yang indah itu, dan dia pasti telah membayar mahal. Cepat, makanlah. Cu Suaner buru-buru menyerahkan pil, dan kemudian menatap Ye Chen dengan tajam. Wan, murid ini tidak mempermalukanmu, kan? Ye Chen terkekeh, tapi masih memasukkan pil itu ke mulutnya. Itu tidak memalukan. Cu Lingar datang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melangkah maju dan memberi Ye Chen kastanya, kamu baru saja gila. Kamu sangat takut dengan kakakku sehingga kamu tidak berani bergerak, kamu jago. Ye Chen terbatuk, tahu apa yang dibicarakan Cu Lingar. Meskipun dia ditekan di pagoda Linglong sebelumnya, dia bisa mendengar kata-kata di luar dengan jelas, terutama ketika dia mendengar kata-kata Cheng Kun tentang membuat Cu Suaner berlutut, darah di tubuhnya sepertinya terbakar. Pada saat itu, kekuatan magis eksklusif di tubuh na perlahan pulih. Jika kamu berani berlutut, aku akan segera menjadi iblis. Kalimat ini bukan lelucon, jika Cu Suan berlutut, dia mungkin akan melarikan diri ke keadaan sihir. Wan, saya baru saja mengirimkannya karena perasaan, saya takut Anda benar-benar akan berlutut kepada Cheng Kun. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan menatap Cu Suaner. Jangan bicarakan ini lagi, kata Cu Suaner dengan tergesa-gesa, tetapi ketika dia melihat tatapan Ye Chen, dia dengan cepat berbalik tanpa sadar, seolah menatap mata Ye Chen membuatnya menyentuh semacam tabu. Ayo pergi, aku akan merayakan Marvin Ye malam ini. Yang Ding Tian masuk, tertawa bahagia. Bagaimanapun, Yang Ding Tian melepaskan jubahnya, dan berjalan keluar dari venue terlebih dahulu, dengan punggung setinggi dan lurus seperti gunung, dia hanya merasa energi dan gembira, bahkan lebih dari saat dia mengambil alih sebagai kepala Hang Yue. Guru. Bab 238 Malam Pertempuran Penentu. Hang Yue dan rombongannya memimpin, dan mereka berada di bawah sorotan semua orang, tetapi semua orang tahu bahwa orang yang benar-benar menarik semua perhatian adalah Ye Chen, yang mengenakan jubah berlumuran darah. Setelah Hang Yue, King Yun Zhong juga keluar dari tempat tersebut di bawah kepemimpinan Gongsun Zi, tetapi dia berkecil hati. Sembilan warisan besar King Yunnya telah sepenuhnya musnah, tetapi Hang Yue, yang dia tidak optimis, benar-benar menerobos masuk. Final, sampai batas tertentu, dia dan King Yun Zhong juga ditampar di depan umum. Di akhir kompetisi, pasukan yang menyaksikan pertempuran dari segala arah juga meninggalkan lapangan satu per satu. Meskipun hanya ada satu duel hari ini, itu jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Ah! Ketika hanya orang Zheng Yang Zhong yang tersisa di tempat pertemuan, raungan tertahan Cheng Kun akhirnya keluar, dan seluruh langit bergetar karenanya. Saudaraku, kami. Wu Changqing melangkah maju. Wu Changqing, setelah tiga kompetisi besar, kamu bukan lagi kepala aulah penegakan hukum, keluar dari sini. Cheng Kun langsung menyela kata-kata Wu Changqing, dan dia sangat marah seperti singa gila, meledak dengan primitif kebinatangan. Meski Wu Changqing merasa dirugikan, dia tidak berani mengatakan apapun. Bukankah adegan ini sekarang adalah kesalahan besar yang dia buat saat itu? Dia kadang-kadang mungkin berpikir bahwa jika dia lebih baik hari itu, mungkin situasi saat ini akan sangat berbeda, tetapi jika dia membuat kesalahan, dia akan dibenci selamanya, bagaimana mungkin dia, yang menyendiri pada saat itu, mengharapkan hal seperti itu. Mengejutkan satu demi satu hari ini. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin melirik Cheng Kun yang tampak marah di bawah, dan tidak bisa menahan bibirnya, orang ini berpikiran sempit, dan dia bisa menjadi penguasa sekte. Itu benar-benar membuka mataku. Dibandingkan dengan Gongsun Zi dan Cheng Kun, yang dingtian dari Heng Yue jauh lebih murah hati. Fuya sedikit tersenyum. Tapi kemurahan hati seperti ini, di dunia yang bermasalah ini, pasti akan menderita kerugian besar. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, tetapi kata-katanya mengandung banyak arti yang mendalam, lihat. Dalam waktu dekat, King Yun dan Heng Yue pasti akan dikalahkan oleh Zheng Yang. Sekte itu dianeksasi. Itu benar, jika tubuh roh misterius itu tumbuh, itu cukup untuk menyapu sebuah sekte. Aku tidak berbicara tentang tubuh roh misterius. Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, dan dia tidak lupa untuk melirik gunung spiritual yang ditutupi lingkaran sihir di bawah, dan cahaya redup melintas di matanya yang indah. Zheng Yang Zhong memiliki satu hal yang sangat menarik, tetapi hal yang menarik ini ditakdirkan untuk menjadi bencana bagi Heng Yue dan King Yun. Di malam hari, setelah makan sesuatu, Ye Chen mengunci diri di loteng. Sekarang, dia telah memasuki kompetisi final, dan satu-satunya lawan yang tersisa adalah Ji Ning Suang dari Zheng Yang Zhong. Seperti yang dia katakan, dari awal tiga kompetisi, Ji Ning Suang adalah satu-satunya lawan yang dia identifikasi, ini semacam kepercayaan diri yang kuat, dan dia yakin bisa bertarung sampai akhir. Dia tahu bahwa kekuatan Ji Ning Suang jauh melebihi Hua Yun dan Zhou Ao, dan dia bahkan tidak tahu seberapa besar dia memiliki peluang untuk menang, karena apa yang dia dengar sebelumnya hanyalah legenda tubuh roh misterius, dan dia tidak memiliki hubungan nyata dengan tubuh roh misterius. Duel Bahkan jika Ji Ning Suang, tiga master hebat, telah melakukan beberapa gerakan, seperti Yang Bin, Wang Chuan dan Zhou Ao, mereka masih jauh dari memaksa kartu trufnya Ye Chen tidak dapat membayangkan berapa banyak rahasia tabu yang masih dimiliki Ji Ning Suang, dan bahkan lebih tidak dapat membayangkan bahwa dia tidak dapat mencapai akhir. Namun, dia masih akan bertarung, apakah itu untuk kemuliaan sekte, atau untuk memutuskan hubungan di masa lalu, tetapi sebab dan akibat ini, dia ingin menggunakan pertempuran besok untuk mengakhiri dengan sempurna. Di luar pavilion Wang Yue, Yang Ding Tian dan yang lainnya duduk bersama, tetapi tidak ada yang mengganggu Ye Chen. Zhou Ao dan Hua Yun memiliki kekuatan yang sebanding. Bahkan Zhou Ao hanya bertahan tiga putaran di tangan tubuh roh misterius. Saya tidak tahu berapa banyak putaran yang bisa Ye Chen bertahan besok. Guru Daok Xuan mengelus janggutnya, matanya diam ada sedikit kekhawatiran. Saran pribadiku adalah jangan biarkan dia bertarung. Chu Lingyer bergumam, jiwa tubuh Xuan Ling sudah berada di level alam. Jika ini adalah teknik rahasia serangan jiwa, Ye Chen mungkin akan membunuhnya di tempat. Hilang. Aku juga setuju. Pang Daquan meremas janggutnya, aku hampir tertekan saat bertarung dengan Hua Yun, apalagi tubuh roh misterius yang jauh lebih kuat dari Hua Yun. Aku juga setuju. Feng Wu Hen, yang selalu pendiam, juga berbicara. Junior Sister Chu Xuan, bagaimana denganmu? Yang Ding Tian membelai janggutnya, dan menatap Chu Xuaner yang diam sepanjang waktu, sebagai Tuan Ye Chen, pikiranmu mungkin yang paling penting baginya. Aku tidak akan menghentikannya menghadapi Ji Ning Suang. Chu Xuaner berbisik, kata-katanya cukup berarti, mungkin, yang paling ingin dia kalahkan adalah Ji Ning Suang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang diam, masing-masing berpikir. Tubuh roh misterius, legenda yang tak terkalahkan, adalah mantan kekasih Ye Chen. Ketika mereka mendengar rahasia ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Mungkin, di hati Ye Chen, ditinggalkan oleh sekte bukanlah hal yang paling menyakitkan, tetapi ditinggalkan oleh kekasihnya tidak bisa dilupakan. Menurut mereka, yang mendukung Ye Chen hingga hari ini mungkin adalah rasa sakit yang tak terlupakan itu. Mengapa? Semua orang melirik loteng dan menghela nafas. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di istana bawah tanah yang gelap dari sekte Zheng Yang, Cheng Kun berdiri di sana dengan ekspresi muram. Di depannya berdiri dua pria berpakaian hitam, seorang pria paruh baya dan seorang pria tua. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi hal yang sama adalah ekspresi mereka kusam, mata mereka kosong, dan tidak ada emosi di wajah mereka. Seperti mayat pada umumnya. Saudaraku, apakah kamu akan segera menggunakan jenderal kematian Yin Ming? Di belakangnya, seorang tetua dari sekte Zheng Yang memandang Cheng Kun dengan curiga. Beberapa orang harus mati jika mereka pantas mendapatkannya, kata Cheng Kun dengan dingin, ayo bersiap terlebih dahulu. Aku ingin orang-orang Heng Yue datang dan pergi. Pavilion Wang Yue sangat sunyi, dan tidak ada lelaki tua Zuge yang berkeliaran di tengah malam, Ye Chen duduk dengan tenang bersila di atas futon. Cedera yang dideritanya dalam duel dengan Hua Yun hari ini telah lama pulih, dan auranya telah kembali ke kondisi puncaknya lagi duduk bersila dengan mata tertutup, ada gambaran di benaknya, segala macam metode rahasia terjalin, dan dia telah menguasainya. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, sebelum cahaya merah pertama muncul di timur, yang dingtian dan yang lainnya sudah siap untuk keluar dari loteng. Mencicit. Pintu terbuka, dan Ye Chen keluar perlahan. Dia sedikit berbeda hari ini, tidak hanya dalam jubah tau baru, tetapi yang lebih penting dalam temperamennya. Sekarang, dia tidak memiliki suasana yang biasa untuk bermain-main, tetapi telah menjadi tenang dan tertutup, dengan sepasang mata gelap, tidak ada gelombang di sumur kuno, dan tidak ada jejak aura biksu di tubuhnya, seperti orang biasa. Lakukan saja yang terbaik. Yang dingtian tersenyum dan menepuk bahu Ye Chen dengan ringan. Aku akan mencoba yang terbaik. Ye Chen tersenyum. Ayo pergi. Yang dingtian memimpin, Feng Wuhen dan Daok Suan mengikuti, tapi Cu Suaner datang terakhir, berjalan berdampingan dengan Ye Chen. Wan, Anda tidak akan menghentikan saya untuk bersaing di atas panggung hari ini, kan? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping ke arah Cu Suaner sambil berjalan. Tidak. Cu Suaner tidak memandang Ye Chen, dia berjalan dengan santai, tetapi tersenyum manis, lakukan saja yang terbaik, apakah Anda menang atau kalah hari ini, Anda akan menjadi yang terbaik dari Cu Suan saya. Magang. Bab 239 Ye Chen yang lancang. Di tempat ketiga kompetisi, orang-orang masuk satu demi satu. Hari ini adalah kompetisi terakhir dari tiga kompetisi besar. Setelah pertempuran ini, tiga kompetisi utama tahun ini akan benar-benar berakhir. Dalam ketiadaan, ruang sedikit terdistorsi, Dong Huang Taixin dan yang lainnya jelas datang kali ini lebih awal dari beberapa hari sebelumnya. Sama seperti beberapa hari yang lalu, Dong Huang Taixin mengeluarkan kursi batu giyok, lalu duduk dengan malas dengan mata tertuju, tangan didagu, dan melihat sosok di bawah. Wan Suci, sudah waktunya tubuh roh misterius bergerak lagi, kali ini Anda dan saya tidak akan bertaruh lagi. Fuya memandang Dong Huang Taixin sambil tersenyum, menurut Anda, Ye Chen yang mengalahkan Hua Yun, bisa bertahan beberapa putaran di tangan tubuh roh misterius. Tiga. Dong Huang Taixin duduk malas di kursi awan, dengan santai mengangkat tiga jari giyok. Kebetulan sekali, aku berpikir sama denganmu kali ini. Aku bertaruh delapan ratus tahun bahwa Ye Chen dapat bertahan dalam sepuluh putaran. Tanpa diduga, Suan Chen disamping mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba, membuat Dong Huang Taixin dan Fuya menolet tanpa sadar. Aku akan bertaruh denganmu. Dong Huang Taixin tersenyum santai, jika kamu menang, aku akan melepaskanmu. Jika kamu kalah, Dacu akan tinggal selama delapan ratus tahun lagi. Orang-orang dari sekte Heng Yue ada di sini. Saat ketiganya berdiskusi, tempat di bawah menjadi sangat ramai. Di pintu masuk, Yang Ding Tian telah memimpin orang-orang Heng Ye Zong perlahan. Jelas, Ye Chen, yang berjalan di ujung, menjadi fokus perhatian semua orang, ada banyak mata berbeda padanya dari segala arah, ada yang kagum, ada yang mendesah dan memutar lidah, seperti Zheng Yang Zong, ada pasangan yang sangat mata ganas. Kamu bilang Ye Chen bisa bertahan beberapa putaran dengan Jin Ning Suang. Sebelum pertempuran dimulai, keempat pihak sudah mulai membahas masalah ini. Yang Bin dan Wang Chuan bertarung dalam satu ronde, Zhou Ao kalah dalam tiga ronde, Ye Chen dapat mengalahkan Hua Yun, setidaknya tiga ronde, paling banyak lima, ini harus menjadi batasnya. Biyu, bagaimana menurutmu? Zuge tua duduk di kursi dengan tangan di tangannya, dan mau tidak mau melirik Biyu dengan mata tertutup. Tiga putaran. Biyu tidak membuka matanya, tapi tetap menutup matanya dan bermeditasi. Mungkin aku bisa bertahan tiga putaran. Dengan tawar renyah, Sangguan Yuer duduk dan kemudian tersenyum pada Biyu, Saudari Biyu, kamu tidak keberatan aku duduk di sini, bar. Bagus, duduk saja. Biyu mencubit hidung Sangguan Yuer. Tidak hanya Sangguan Yuer yang datang, tetapi juga Sangguan Bo dan Situ Jin dari keluarga Situ, pertama-tama mereka memberi hormat kepada lelaki tua Zuge dan kemudian duduk untuknya. Setelah semua orang memasuki arena, Cheng Kun duduk di kursi tinggi, namun wajahnya tidak sejelek biasanya. Segera, semua murid sejati dari Sekte Zeng Yang masuk, dan Ji Ning Suang, kepala tubuh Xuanling, secara alami menarik perhatian, tetapi hanya enam dari sembilan murid sejati dari Sekte Zeng Yang yang datang. Adapun tiga lainnya, mereka mungkin masih diranjang rumah sakit. Bagaimana kalau berbaring? Bunuh Ye Chen. Ji Ning Suang baru saja duduk ketika kata-kata Cheng Kun memasuki pikirannya. Bunuh Ye Chen. Cheng Kun telah memberi tahu Ji Ning Suang tentang perintah ini tadi malam, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, Cheng Kun tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya lagi, yang menunjukkan betapa tak tertahankan niat membunuhnya terhadap Ye Chen. Ji Ning Suang tidak bereaksi sama sekali atas perintah Cheng Kun, dan tetap tidak bergerak seperti patung es. Di sini, Wu Changqing telah melangkah ke atas panggung, Cheng Yang Zong Ji Ning Suang, Heng Yue Zong Ye Chen, naiklah ke panggung untuk berhadapan. Berbicara tentang Ye Chen, Wu Changqing tidak lupa memandang Ye Chen dengan kebencian. Jika bukan karena Ye Chen, dia tidak akan ditegur, apalagi kehilangan status bangsawannya. Setelah hari ini, dia tidak akan lagi menjadi hukum petugas penegak Cheng Yang Zong kepala kuil. Baginya, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Suara mendesing. Segera, embusan angin bertiup, dan Ji Ning Suang, yang masih duduk di kursi beberapa saat yang lalu, sudah berada di panggung pertempuran saat ini, pakaian putihnya murni dan tanpa cacat, otomatis tanpa angin, dan tiga ribu sutra biru mengalir seperti gelombang air, bergoyang tanpa angin, tidak ada satu helai pun yang diwarnai dengan kemegahan cemerlang. Dia luar biasa seperti biasanya, dan dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, seperti peri dari sembilan surga. Di sisi lain, Ye Chen juga bangun, tetapi dia tidak langsung naik ke panggung, tetapi berbalik sedikit, menatap Chu Suaner dengan tenang. Lakukan saja yang terbaik. Chu Suaner tersenyum lembut. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih beberapa saat yang lalu, tiba-tiba mengambil langkah maju, menangkup pipi Chu Suaner dengan kedua tangan, dan mencium Chu Suaner dengan agresif. Dengan baik. Adegan ini membuat mata semua orang menatap lurus, dan mulut mereka yang terbuka semuanya berbentuk O. Penonton terdiam karena tindakan Ye Chen. Terlebih lagi, cangkir teh yang diserahkan ke mulutnya membeku di sana. Bergantung pada. Pada akhirnya, masih ada lolongan serigala yang memecah keheningan adegan, dan penonton yang diam langsung meledak seperti pot, dan suara diskusi satu demi satu menjadi satu kesatuan dan menyatu menjadi gelombang. Apa yang terjadi? Guru dan murid cinta. Nyali anak ini terlalu gemuk, dan dia menikah di depan umum, kenapa dia tidak melanggar hukum? Heng Yue memiliki begitu banyak bakat. Di tengah diskusi, Ye Chen akhirnya melepaskan Chu Suaner, jantungnya berdetak tanpa henti. Wan, maafkan saya karena lancang. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke panggung pertempuran. Di belakangnya, Chu Suaner, yang dicium olehnya di depan umum, masih dalam keadaan linglung. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa muridnya benar-benar lancang, berani menciumnya di depan begitu banyak orang? Untuk sesaat, Rona Merah muncul di pipi Chu Suaner dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia benar-benar menawan. Dia adalah gadis Giyok Heng Yue, dan dia belum pernah dicium oleh pria sebelumnya. Meskipun dia hampir berusia-berusia seratus tahun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Oh halo. Haruskah aku memanggilnya keponakan? Atau haruskah aku memanggilnya kakak ipar? Di samping, Chu Linger mendecakan bibirnya dengan penuh arti. Linger. Chu Suaner, yang tersadar, menatap tajam Chu Linger, dan pipinya menjadi panas dalam sekejap. Mulai sekarang kamu tidak bisa memanggilku kakak muda, jadi aku akan memanggilmu Paman Senior. Di samping, Si Tunan juga memandang Nangong Yue dan yang lainnya dengan wajah serius. Tersesat. Aku tidak tahu apakah dia malu atau marah. Chu Suaner segera mengangkat tangan batu Giyoknya, dan menamparkan Si Tunan dengan linglung, lalu melihat ke platform pertempuran dan menatap Ye Chen dengan ganas. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku kembali. Chu Suaner membenci. Berani mencium suster Suaner di depan umum, apakah anak ini tidak mau selamat. Di samping, Pang Dacuan berkata dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, tangan Chu Suaner menegang. Dia hanya peduli dengan rasa malu dan amarah, dan sama sekali mengabaikan arti dari perilaku lancang Ye Chen. Apakah karena dia tidak tahu apakah dia akan bertahan atau tidak bahwa dia begitu lancang. Untuk sesaat, rasa malu dan amarah di mata indah Chu Suaner menghilang, tetapi sebagai gantinya, dia sangat khawatir. Bab 240 pecinta di arena. Di atas panggung, Ye Chen sudah berdiri diam sedikit, menghadap Jin Ning Suang di sisi berlawanan. Keduanya acuh tak acuh, mata mereka terjalin, tetapi mereka berdua melihat jejak fluktuasi emosional di mata mereka. Itu hanya tiga bulan, tapi sepertinya dunia yang jauh. Mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan terjadi di medan perang. Bertemu. Inilah sebab dan akibat yang ditakdirkan dalam kegelapan. Dua orang yang pernah saling mencintai akan bertemu di sini. Keduanya saling berhadapan, mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, yang mengejutkan penonton dari segala arah. Aku tidak menyangka kamu bisa berlatih. Lagi pula, Jin Ning Suang membuka mulutnya sedikit dan mengucapkan beberapa kata. Meskipun acuh tak acuh, itu semanis suara alam. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak itu tiga kompetisi besar. Aku tidak berharap kamu menjadi tubuh roh misterius, kata Ye Chen, nadanya juga acuh tak acuh, dan tidak ada gelombang di matanya, baik kegembiraan maupun kekhawatiran. Ini. Bagaimana situasinya? Keduanya benar-benar melakukan percakapan, yang membuat banyak orang tercengang, mereka tidak saling kenal sebelumnya. Omong kosong, Ye Chen dulu milik Sekte Zheng Yang, aneh jika dia tidak mengenalnya. Mereka dulunya adalah sepasang kekasih, kata seseorang dengan santai. Engah. Begitu kata-kata ini keluar, seteguk anggur yang baru saja dituangkan oleh lelaki tua Zuge ke wajah Sangguan Bo. Sial, ada apa? Orang tua Zuge jelas terkejut. Ini anekdot. Situ Jin dan Sangguan Bo juga terlihat kaget, terutama Sangguan Bo, karena dia sangat terkejut sehingga dia jelas lupa bahwa lelaki tua Zuge baru saja menyemprotnya dengan anggur. Mereka dulunya adalah kekasih. Kekasih. Kulit biu juga menjadi menarik. Jika seseorang tidak mengatakannya, dia masih tidak tahu apa-apa. Orang yang paling dia takuti dan orang yang paling dia kagumi orang, mereka dulunya adalah sepasang kekasih. Tidak heran. Dibandingkan dengan biu, Sangguan Yuer mengatupkan bibirnya, dan terus merobek sudut pakaiannya dengan dua tangan batu giyok, bergumam, mereka benar-benar serasi. Mereka dulunya adalah sepasang kekasih. Sebuah kata, seolah-olah memiliki sayap, menyebar ke seluruh penonton, dan sepertinya sebuah pot meledak dalam sekejap. Tak perlu dikatakan, orang-orang dari Sekte Zeng Yang dan Sekte Heng Ye, mereka sudah mengetahuinya, tetapi ketika Sekte King Yun Gongsun Zi dan yang lainnya mendengarnya, ekspresi mereka sangat indah. Fuya, apakah kamu tahu tentang ini sebelumnya? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin jelas juga sedikit terkejut, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Lihat saja ekspresiku. Fuya menghela nafas dan mendecahkan lidahnya, keturunan Suan Zong dari Gritchu sangat berbakat. Aku terkejut, dunia ini begitu besar dan ada begitu banyak orang, semuanya bisa dijadikan satu. Iya, itu seperti lelucon. Dengan baik. Pertempuran belum dimulai, dan banyak orang di sini dan di bawah memiliki ekspresi bingung. Tidak heran mereka seperti ini, karena rahasia ini agak tidak masuk akal, tubuh Suan Ling legendaris yang tak terkalahkan dan kuda hitam dengan persaingan terbesar di antara ketiga Sekte itu pernah menjadi kekasih, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Yah, mereka berdua tidak punya itu. Ada apa? Setelah terheran-heran, seseorang bertanya dengan suara rendah. Begitu ucapan ini keluar, mata semua orang berbinar, dan diskusi dimulai lagi, sehingga terlalu banyak orang yang peduli dengan kemenangan atau kekalahan keduanya, seolah-olah masalah ini bisa semakin membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Saat ini, banyak orang memandang Jin Ling Suang di atas panggung dengan mata cerah, seolah-olah mereka sedang memeriksa apakah tubuh roh misterius itu masih merupakan tubuh asli gadis Giyok itu. Tenang. Melihat diskusi itu kewalahan, wajah Cheng Kun menjadi pucat, dan dia turun tangan dengan paksa, menghentikan semua diskusi dengan teriakan keras. Kata-kata orang mengerikan, dan dia juga tahu bahwa kata-kata ini mengerikan. Jika seseorang yang takut akan kekacauan di dunia keluar dan menyebarkan desas-desus, maka citra orang suci tubuh Zheng Yang Zong Suan Ling akan hancur total. Uhuk-uhuk. Banyak orang terbatuk ketika pemikiran mereka yang hati-hati terlihat. Penguasa Zheng Yang telah berbicara, dan mata semua orang sekali lagi tertuju pada panggung pertempuran. Di atas panggung, setelah percakapan pucat antara keduanya, Jin Ning Suang adalah orang pertama yang memecah kesunyian, turun. Kamu bukan lawanku. Kamu masih bangga seperti yang kuingat, kata Ye Chen dengan ringan. Kamu dan aku tidak lagi sama seperti dulu, kenapa repot-repot? Jin Ning Suang tampak acuh-ta'acuh, tanpa emosi sepatah katapun. Kami adalah penyebabnya saat itu, dan kami adalah hasilnya hari ini. Dalam pertempuran ini, kami tidak peduli tentang kesuksesan atau kegagalan, tetapi hanya sebab dan akibat. Mengapa? Mengenai kata-kata Ye Chen, Jin Ning Suang hanya menghela nafas, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sesuatu, tentu saja, itu adalah sukin. Dan Ye Chen juga mengorbankan kibawaan, dan pelindung Ki menutupi seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, kibawaan juga mengalir di dalam tubuh, menutupi meridian dan tulang seluruh tubuh, membungkus jiwa, dan bahkan setiap setetes darah semua terbungkus. Ini adalah pertahanan seluruh tubuh, karena dia mengetahui kekuatan suara piano Jin Ning Suang, alasan mengapa Zhou Aou tidak dapat menghentikannya adalah karena dia hanya bertahan terhadap penampilan tetapi bukan dari dalam, sehingga dia ditembus oleh yang tak terlihat. Suara pianika, yang disebut pertahanan energi bintang tidak terlihat, itulah alasannya bahkan jika baju besi bintang luar ditembus, sulit untuk menembus pertahanan bintang bagian dalam. Ye Chen sangat menyadari hal ini, dan telah mempelajari suara piano Jin Ning Suang dengan saksama. Zeng. Segera, Jin Ning Suang memindahkan senar sitar, dan melodi sembilan neter peri terdengar segera, yang menenangkan pikiran orang, seolah-olah suara yang jernih dapat menghilangkan timah di tubuh mereka. Riak tak terlihat dari suara piano menyebar di sekitar Jin Ning Suang, berpusat pada Jin Ning Suang. Bersenandung. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga emas dengan rune berbentuk naga di atasnya sebelum pisau itu keluar, ada aura pisau dan cahaya yang tampak samar-samar. Tiba-tiba, dia mengambil langkah pertama melawan riak suara piano. Menghadapi Jin Ning Suang, Ye Chen merasakan kekuatan Jin Ning Suang. Hanya suara piano yang membuatnya merasa tertekan. Tanpa pelindung kibawaan dan kibatin yang menahan yang tak terlihat, akan sulit baginya untuk memblokir suara Jin Ning Suang. Segera, suara piano menembus armor kibawaannya, tetapi sulit untuk menembus pertahanan ki di tubuhnya. Kemudian, Ye Chen mengambil langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Paong! Paong! Setiap langkah yang dia ambil, pelindung ki di tubuhnya akan retak oleh riak suara piano, tetapi Ye Chen masih berjalan menuju Jin Ning Suang selangkah demi selangkah, dengan ekspresi tenang, langkah mantap, dan punggung yang kokoh, berdiri seperti amonumen batu. Apa situasinya? Ada suara terkejut dari penonton lagi, Ye Chen mengabaikan serangan riak suara piano. Bagaimana bisa diabaikan? Tidakkah kamu melihat bahwa armor bintang di tubuhnya terus-menerus rusak? Namun, Ye Chen cukup mendominasi. Bahkan Zhou Ao tidak bisa mengambil dua langkah, tapi dia benar-benar mengambil lebih dari sepuluh langkah, dan dilihat dari postur tubuhnya, tidak ada tekanan sama sekali. Suara piano sepertinya tidak terdengar. Memiliki banyak pengaruh padanya. Gang Ki Yu Wu Wu, ini. Bagaimana ini mungkin? Zhou Ao adalah yang paling bersemangat di tempat kejadian, melihat panggung pertempuran dengan tidak percaya. Anda juga kibawaan, dan yang lainnya juga kibawaan, mengapa jaraknya begitu besar? Lagi pula, kibawaan Anda masih asli, dan belum ada seorang pun dari luar keluarga Anda yang menampilkannya secara maksimal. Rupanya, Ji Ning Suang di panggung pertempuran juga memperhatikan hal ini. Dengan jentikan ringan tangan giyoknya, dia langsung mengubah jumlah track, dan repertoarnya langsung menjadi tergesa-gesa, dengan energi pedang yang tak terlihat diriak suara piano yang tak terlihat.